Pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selalu di sebut para pihak Sehubungan dengan permasalahan yang terjadi, para pihak ini menyatakan dan mempertimbangkan sebagai berikut 1. Perwik dana donasi pihak pertama yang tidak terselesaikan sehingga mengikulkan dampak kemudahan pemalur donasi untuk pembuatan mata kepada pihak pertama menjadi tergenda 2. Menindaklanjuti mekanisme pelanur donasi pengobatan yang telah disampaikan pada pertemuan tertutupan dan surat dari Plateda dan Partners selaku kuasa hukum TMI 2 dengan surat nomor 302 dan sendiri P dan P dan sendiri nomor 11 dan sendiri 24-19 November 2004 3. Saran, pembinaan, dan surat peringatan oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Indonesia kepada pihak kedua sebagaimana dipergaskan dalam rapat yang diselenggarakan pada 19 November 2004 dan 21 November 2004 4. Bahwa pihak setuju dan sepakat untuk menyelesaikan polomi kuang donasi yang pada akhirnya menjadi kegaduhan dan kemasalahan berkepanjangan dengan memperhatikan dan pertimbangan seluruh saat yang berdapat serta aspirasi yang berkembang di masyarakat bahwa pihak pertama dan pihak kedua dengan menyemakati hal-hal sebagaimana yang luarankan di atas mengatur lebih lanjut ketentuan sebagian itu disimak ya kawan-kawan ya Pasal 1, ayat 1, maksud dan tujuan kesempatan ini adalah sebagai tata laksana pola agar penggunaan dan donasi untuk pengobatan mata pihak pertama yang dikirimkan melalui rekening BCA nomor dan seterusnya atas nama M. Abu Salih yang sampai saat ini terkumpul sebesar lebih kurang 1.400.000.000 dilakukan dengan baik secara transparan dan tertentu dua, para pihak setuju agar kesempatan agar supaya penggunaan dan donasi dilakukan sesuai petunjuk peruntukan utama yaitu dipergunakan untuk pengobatan mata dan ruka bakar lainnya dari pihak pertama dan tidak diperkenalkan untuk digunakan oleh pihak ketiga lainnya yang bukan diperuntukkan untuk pengobatan mata dan ruka bakar pihak pertama Pasal 1, para pihak setuju dan sepatan dan anonasi yang saat ini berada di rekening pihak kedua sebesar 1.300.000.000 sepenuhnya digunakan untuk pengobatan mata dan ruka bakar lainnya dari pihak pertama dan tetap dikelola oleh pihak kedua secara transparan dan akuntabel tanpa dipotong biaya abun juga dengan alasan abun juga dikelola oleh siapa? dia aset siapa? dia aset di novi itu proposal yang disemakati itu proposal yang teman-teman juga dengarkan ketika waktu digunjung apa? itu yang ditawarkan oleh penyelitian dan pakar sebab kuasa umumnya dan itu disemakati dalam perhubungan ayat 2 setiap tindakan medis yang akan dilakukan pihak pertama wajib terbindah umum disemakati oleh para pihak dengan mempertimbangkan tujuan tindakan medis yang tepat dan semata-mata untuk kepentingan kebaikan dan keobatan guna kesembuhan pihak pertama 3 pihak kedua dengan kesetujuan pihak pertama akan menjalurkan kuat komunikasi dengan cara mendepuskan seluruh biaya tindakan medis yang akan dilakukan oleh pihak kedua secara bihak kedua secara bihak kedua yang keempat apabila diperlukan biaya operasional dan pembuatan-pembuatan dalam rangka pembuatan bihak pertama dengan jumlah lebih kecil dari 5 juta bihak pihak kedua dapat memberikan lebih dahulu sejuta uang tersebut dalam tutup PTCS dan atau pihak pertama mengajukan penggantian biaya atas penggunaan biaya operasional dan pembuatan-pembuatan yang diperlukan pada pihak kedua atau pembuatan yang kelima setiap pengeluaran dana dan kekeningan biasa yang digunakan untuk pengeluaran tindakan pembuatan wajib berdasarkan invoice dari rumah sakit apotik dan atau anda terima dari pihak pertama guna kepentingan penggunaan dan laporan peranggung jawaban pasal 3 ayat 1 apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya kekuatan mata dan duka bakar yang pertama telah habis memakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan kekeninguan undang-undang yang berlaku ketiga apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya kekuatan mata dan duka bakar yang pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan kekuatan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan kesujuan dari kementerian sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadir oleh para pihak dan pihak kementerian sosial dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dan donasi kepada pihak pertama yang digunakan guna kekuatan lanjutan penunjang kehidupan pihak pertama pasal empat bahwa kesepakatan ini tidak akan berakhir dan akan dimatalkan dengan permintaan salah satu pihak akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persenjutan terkulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak akan tetapi teruskan dan wajib dikulih oleh pahang-pahang waris atau penerima hak masing-masing demikian kesepakatan bersama para pihak di atas, para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menggaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan ketika baik dan bertanggung jawab berlenggaskan moral kemanusiaan yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dalam rangka dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai gugung mata gugung yang salah serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal di tanggal tanganinya teman-teman bisa lihat, pihak pertama di sejatu saling dan pihak kedua di sini Pratwi Novi Yanti dan di sini seharusnya yang pernah datangkan ini saksi-saksi penasih gugung para pihak Jujur gue makin sebel ketika tahu alasan kenapa Tenovi walk out dari acara-biasa dan di sini seharusnya ada masukan untuk penasih gugung para pihak kedua di sini dan dia juga disepakatan sebagai pihak yang kita tahu di dalam rangka ini tapi lagi dan lagi komunikasinya berakhir seperti yang teman-teman saksikan barusan ya teman-teman di live segini Jujur gue makin sebel ketika tahu alasan kenapa Tenovi walk out dari acara mediasi kemarin dan menurut gue itu udah gak masuk akal banget isi dari perjanjian itu ini dia isi dari perjanjian yang diajukan oleh pihaknya Agus kepada Novi untuk ditandatangani yang dibagikan sama Densu di story dia kemarin apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlakukan dana lanjutan maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku jadi lu bayangin kalau duitnya udah habis kita harus donasi ulang lanjut bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak intinya kalau si pihak Agus itu meninggal dunia terus akan dilanjutkan sama ahli waris hanjir ini dia maunya nih penggalangan dana sampai tujuh turunan Agus nih gue yakin nih fix definisi orang gak tau diri jadi itulah alasan Tenofi walkout dari acara itu acara apa itu acara menjebak gitu yakin kalian mau donasi yang kedua buat si pihak Agus mending ke orang yang bener-bener membutuhkan aja sih saran gua kan pihak Agus sudah banyak pengacara tuh mereka aja yang sumbangan gitu apalagi pengacara itu kaya-kaya mereka aja sumbangan kukuan buat Agus berobat ngapain kita terus kalau ada yang bilang yang di komentar udah Tenofi ikhlasin aja biar gak berlarut-larut gak gitu konsepnya Tenofi menjaga nama baik dan menjaga amanah para donatur biar duitnya nggak disalahgunakan kayak gini nanti kalau buka donasi lagi orang bakal nggak percaya kalau terus-terusan diikhlasin diikhlasin nanti disalahgunain lagi emang ada orang mau donasi lagi jadi menurut kalian gimana guys coba kalian komen di bawah deh ah pantes aja Tenofi walk out dan gak setuju sama isi kesepakatan mediasi kemarin yang isinya kurang lebih begini kalian baca deh Agus Agus berasa lu bakal Agus ya tibore bersih pasti video Agus teriak-teriak udah nyampe di FWP kalian kalau kalian gak tahu kemarin itu mereka habis melakukan mediasi gitu kan biar si dari pihak Novi pihak Agus dan yang lain-lainnya itu berdamai gitu cuma ternyata diduga Tenofi tuh seperti di jebak gitu dia gak tahu isi dari kesepakatannya dan ternyata kesepakatannya kurang lebih seperti kalau misalkan duit tuh yang donasi pertama itu habis Tenofi wajib untuk melakukan donasi yang kedua kata gue pede banget pasti ada yang mau ngasih donasi setelah keburu harangin Agus kata gue poin yang kedua yang bikin sangat mencengangkan donasi tersebut tidak berhenti di Agus jikalau Agusnya itu itu donasi harus berjalan untuk keturunan-keturunannya kelak kata gue mah lu gak mau kerja intinya kayak gitu kan lu gak mau kerja maksud gue nyambungnya gimana gitu lu disiram air keras sama si Aji ya karena mulut lu yang bikin sakit hati orang gitu kan bukan udah diem-diem tiba-tiba lu dibanjur tuh mata lu pakai air keras bukan terus ada Tenofi yang mau bantuin lu udah dapet duit terus lu berharap kalau duitnya abis Tenofi harus tetang jauh untuk melakukan donasi berikutnya 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 lagi nyambungnya dimana kalau ketat gua dan kemarin gua melihat ada satu Viti si Agus itu kan lagi melakukan persidangan terus dia meminta kepada Hakim kalau keluarga si Aji ini harus ikut serta bertanggung jawab karena dia tidak bisa mencari pekerja maksudnya dia kan matanya udah gak bisa melihat jadi dia gak bisa kerja dia minta keluarganya si Aji ini untuk ikut bertanggung jawab akan hidupnya gitu kan itu masih ada nyambungnya cuma kan ini masalahnya si Aji nya juga kan sudah dihukum maksudnya dia kan mau dihukum kecuali mungkin pilihannya ada dua kalau misalkan kamu di penjara lu harus bertanggung jawab atas hidupnya Agus kalau misalkan lu gak bisa bertanggung jawab ya lu di penjara gitu ya enggak kalau Agus sedih mikir ya kan matanya sekarang udah gak bisa melihat terus gak bisa kerja padahal Agus masih muda banget gitu kan Agus salah nih gua kasih rekomendasi pekerjaan untuk yang tidak bisa melihat seperti yang pertama memijat nah itu kan bisa tuh kan pijat pilih kampung atau tetangga-tetangga itu juga kan bisa kan dijadikan pekerjaan untuk seorang yang tidak bisa melihat gitu kan terus juga mungkin kayak jadi musisi gua suka ngeliat tuh yang kayak di restoran-restoran gitu kan kayak di stasiun gitu itu gak bisa melihat bisa dia kerja Agus ngerupin bantuan boleh lihat lu ya dari semua kejadian hanya satu yang paling gua kepoin dan tolong ya wartawan yang nonton video ini gitu kasih deskripsi aja aromanya Agus kayak gimana please thank you Agus Agus orang tuh lagi pada sibuk mau nyoblos udah pada nyoblos kan ya ini drama Agus ya eh ntar dulu azan drama Agus sedih Agus sedih gua habis-habis ini Agus sedih Agus sedih banget enggak maksud gua begini kenapa jadi ujung-ujungnya si Agus dan bala-balanya ini bilang tenofi ambil jalan tengahnya kayak ya udah donasi atau membiayai urusan 7 turunannya kayak begitu dah pokoknya ide dari mana bisanya donasi untuk 7 turunan itu kayak waduh tapi untungnya Bang Densu udah bikin statement bahwa bandani sumar gua akan bersama dengan donatur ada Pablo Benua juga dan lain-lain ya dan plot twistnya adalah justru lawyernya tenofi itu justru condong ke Agus kayak memojokan tenofinya sehat itu lawyernya iya kata gua mending karena Bang Densu juga udah bilang untuk bersama dengan para donatur jadi harap masalahnya silgera selesai Agus untuk Agus gua bilang stop deh Agus ya udah lu tuh stop mending lu vlog saya berobat lu biar lu sebul udah lu stop deh nangis nangis teriak teriak gitu ih guna usih gimana ya gua Agus berobat kita berobat ya sub indo by broth3rmax